Terima kasih telah menonton Karena tim medis yang merawatnya tengah berupaya menyembuhkan sakit yang diderita Ashanti Lantas benarkah Ashanti akan berobat ke Singapura? Mayang Sari sebagai teman yang kemarin menjunguk pun bicara tentang hal ini Sempetin sih ya mumpung pas waktunya juga bisa Kebetulan janjian sama beberapa teman juga hari ini Terus saya denger kan ada kemungkinan si Ashanti juga mau berobat ke Singapura Atau bagaimana gitu saya gak tau lah gitu Jadi ya udah hari ini saya sempetin benar gitu Kita semua pengen yang terbaik Kalau memang kesana adalah yang terbaik buat bunda Kenapa tidak kita akan lakukan itu Ashanti sendiri hingga kemarin diharuskan dokter untuk bed rest Agar kondisinya segera membaik Apalagi dari pemeriksaan medis diketahui Selain terkenal radang selaput otak Ashanti juga mengidap sakit tipis Dobel penyakit yang diderita Ashanti ikut menyuburkan kabar Bahwa selain diderak kelolahan Pemicu sakit sang artis Karena stres memikirkan pembangunan rumahnya di daerah Cinere yang hingga kini belum rampung Sebenarnya apa yang membuat Ashanti ambruk? Beda lah itu ya Ini memang Kita juga semua gak pengen sakit sih ya Tapi memang dia datangnya pada saat yang Memang dia lagi sibuk lagi ini Jadi jangan dikait-kaitkan lah Tapi masih keadaannya masih lemes banget ya Dan memang butuh bed rest sih Karena tipisnya juga sangat tinggi Dan ada virus juga Jadi ya memang harus istirahat total sih Iya Ngeliat dia lagi istirahat ya Jadi saya tidak terlalu banyak bicara sama dia Yang jelas karena di dalam ada anak Ada mamanya Asanti Ada keluarganya Jadi ya saya banyak ngobrol sama keluarganya aja sih So far sih dia sedang ditanganin sama dokter Mengenai penyakitnya sendiri Saya juga gak terlalu tahu Maksudnya tingkat ke ininya apa Tapi yang jelas kita mendoakan Mudah-mudahan dia cepat pulih Dokter tadi pagi datang Dan hasilnya memang bunda dianjurkan Di ultimatum ya Di ultimatum untuk bed rest selama 2 minggu Dan dia juga kena tipis Jadi sakitnya jadi bertambah Sehingga untuk melakukan MRI Dokter belum bisa melakukan hari ini Karena trombosit dia masih sangat ini ya Jadi harus dinormalin dulu Kan di Ongkomulio ya kalau gak salah Karena disitu yang ada MRI nya Pembinaan sih enggak Cuma mungkin akan dibawa ke sana untuk MRI Cuma kapan itu saya sendiri gak tahu Dan dokter pun hanya Masih menunggu kondisi bunda bisa dibawa Hingga kemarin Ashanti terus dikunjungi Para rekan dan sahabat Dan tentu saja Ditunggui sang suami Anang Serta kedua anak tercinta Aurel dan Azriel Mereka semua berharap Ashanti segera sembuh Dan bisa beraktifitas lagi Seperti Aurel yang begitu berharap Sang bunda kembali pulih Sebab hingga kemarin Ia masih dilanda kecemasan Bahkan KDI bunda Aurel pun turut cemas Dan menanyakan keadaannya kepada Aurel Sebenarnya apa yang membuat Aurel cemas dan takut Dia takut kenapa-napa sih Misalnya kan penyakit ini juga Bukan penyakit yang ini ya Bukan penyakit sepele Penyakitnya berat Bunda cepat sembuh Makanya buat semuanya Doain bunda semua Tolong kenapa-napa Pemirsa gitu Mohon doanya untuk kesembuhan Ashanti Mudah-mudahan Ashanti diberi kesehatan Pokoknya yang terbaik lah Pengobatannya juga maksimal Saya percaya di rumah sakit ini pun Dia mendapatkan pengobatan yang juga baik Kalaupun ada upaya yang lebih baik lagi Mudah-mudahan memang itu yang terbaik untuk Ashanti Pasca menjalani pembebasan bersyarat yang diterimanya Nama Nazril Irham Rupanya kembali menunjukkan eksistensinya Di Belantika Musik Tanah Air Ya, bersama grup band barunya yang diberi nama Noah Ariel bersama keempat rekannya Yaitu Uki, David, Lukman, dan Reza Terus menorehkan sejumlah prestasi Sebutkan saja Tur 2 Benua 5 Negara yang berhasil mereka lalui Hingga sejumlah prestasi yang sudah berhasil mereka kantongi Dan kemarin Bertempat di sebuah mall di Bilangan Jakarta Selatan Noah kembali menerima sebuah penghargaan Atas penjualan CD album mereka Yang sudah berhasil melebihi target Yaitu terjual 1 juta kopi Hanya dalam waktu 3 bulan Dan boleh jadi ini adalah sebuah prestasi Serta menjadi kebanggaan tersendiri Bagi Noah dan Ajin Wijaya Selaku produser grup band tersebut Semua kegiatan Noah ke depannya Dan Noah juga semakin digamari Semakin sukses Semakin juga kemana-mana Maksud saya di Indonesia Maupun konser di luar negeri Dan bisa mencapai target 2 juta kopi Penjualan salesnya Amin Tak hanya berbahagia atas pencapaian Yang sudah berhasil mereka raih Tetapi kesembuhan David rupanya Menjadi sebuah rangkaian kebahagiaan Yang sedang mereka rasakan Bagaimana tidak Pemain keyboard sekaligus pencipta lagu separuh aku ini Yang sempat mengalami kritis Atas penyakit yang ia derita Akhirnya bisa kembali bersama rekan-rekannya Tak hanya itu saja Kabar yang mengatakan Jika sang vokalis Akan segera mengakhiri status dudanya Seolah menjadi kabar yang tak disangka-sangka Bagaimana tidak Ariel yang sempat membina rumah tangga Bersama Sarah Aulia Dan harus berakhir dengan perceraian ini Memang kerap dikabarkan Akan naik pelaminan lagi Lantas benarkah Jika kabar yang mengatakan Bahwa Ariel sudah tak sabar lagi Untuk memiliki sebuah keluarga lagi itu Benar adanya Udah sehat Buat sementara ini dia Kalau kita main di Jakarta Main di Bandung Dia bisa bantuin Tapi kalau udah masuk ke daerah-daerah yang Jalan darat Perjalanan daratnya itu Bampi kan Ya ada Ada aja Tapi buat sekarang Saya lebih Lebih Pengen membahagiakan mereka semua Saya lebih konsen ke Fokus ke band ini Karena memang Banyak hal yang Keteteran gitu kan Jadi satu persatu Benerin dulu Kalau saya sih Pertanyaannya gitu Jadi satu persatu Benerin dulu Baru ntar beresnya Teratur Baru ntar beresnya Seperti menghilang Di kota ini Hitung dan putih Masalah Telah menang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton